Guru sentra persiapan ya sayang ya Pada hari ini Bu Fitri akan memberikan materi anak-anak pada sentra persiapan Anak-anak sebelum Bu Fitri menyampaikan materi selanjutnya Mari kita buka kegiatan belajar mengajar ini dengan pembacaan doa ya sayang ya Agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Amin Mari kita tundukkan kepala sebentar kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi il kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasah ta'limiyati kebun sari Wa asa'ati dina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawm yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Yihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wa ilil ma'udubi alayhim wa labdollin Rabbi ufir li wali walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzugni fahma Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Salawat Nariya Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihil ukudu Watanfariju bihil kurabu Watukadu bihil khawaiju Watunalu bihil rawaibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashqal Wa mamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasi Wa nafasi Bi adatim Kulli Maklumil Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli dan soleha Ketemu lagi sama Bu Ani Di pagi yang cerah ini Anak-anak yang manis Karena kemarin Beberapa minggu yang lalu Anak-anak sudah diajarin sama Bu Widya Untuk menghafalkan asma ulfusnya Sampai berapa kemarin Sampai Iya sampai 16 Anak-anak Membaca asma ulfusnya Supaya lebih hafal 8 8 Ya Nanti sama Bu Ani Ditambah lagi 8 Kemarin minggu Yang lalu 8 Minggu berikutnya 8 Dan sekarang 8 Jadi sampai 24 Anak-anak bacanya sampai 24 Ayo coba ditirukan Bu Ani Bu Ani mau mengajarkan kalian Mulai dari yang awal Bismillahirrahmanirrahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Itu yang 8 Kemudian 8 lagi Ya Jabar Ya Mutakabir Ya Kholiku Ya Baria Ya Musawir Ya Ghofar Ya Kohar Ya Wahab Nah itu ditambah lagi 8 Yang kemarin ya Jadi 16 Sekarang sama Bu Ani ditambah lagi 8 Ayo ditirukan Ya Rozak Ya Fatah Ya Alim Ya Qobid Ya Basit Ya Khofid Ya Rafiq Ya Mu'is Ya 8 lagi Jadi berapa anak-anak? 24 Pinter Pinter Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Jumpa lagi dengan Bu Fitri Di sentra persiapan Dengan tema hari ini Yaitu Rumahku Rumahku Disini dengan sub-temanya Halaman rumah ya Anak-anak ya Disini Bu Fitri Mau menerangkan tentang Halaman rumah Halaman rumahnya Bu Fitri ini Disini itu ada Kolam renangnya Ada tempat mainannya Dan ada tempat untuk Duduk-duduk santai ya Sekarang tugasnya anak-anak apa? Tugasnya anak-anak yaitu Ini ada Amir Amir mau Berenang ke kolam renang Tugasnya anak-anak Ayo kita antarkan Amir Berenang ke kolam renang Dengan Menelusuri jalan yang ada disini Jalannya itu dikasih Krayen biru Atau boleh dikasih Krayen yang warna lainnya ya Ini Bu Fitri kebetulan Pakai krayen warna biru Kita cari jalannya Amir Menuju kolam renang Anak-anak Selain jalan lewat sini Jalan lewat sini boleh gak? Jalannya terserah anak-anak Yang penting sampai ke kolam renang Setelah sampai ke kolam renang ini Jalannya Sekarang tugas anak-anak selanjutnya Yaitu Memwarnai Diwarnai semuanya Gambar-gambarnya diwarnai Ini Bu Fitri sudah memwarnai pohon Sekarang Bu Fitri mau Memwarnai kolam renangnya Kolam renangnya diwarnai Setelah memwarnai Nanti anak-anak dilanjutkan di rumah ya Kolam renang diwarnai Mainan diwarnai Amir juga diwarnai Bajunya Rambutnya Semua diwarnai Nanti dilanjutkan di rumah ya Anak-anak Tadi sama Bu Fitri Diajari dengan materi yang pertama Yaitu Maze Mencari jalan ke kolam renang Sekarang tugas yang kedua Yaitu Ini Wati dan keluarganya Membersihkan rumah Membersihkan rumah Terus tugasnya Anak-anak apa? Biar rumahnya kelihatan bersih Tugasnya anak-anak Yaitu Mewarnai Rumahnya diwarnai Sesuai dengan Yang anak-anak Suka Warnanya Ini karena Bu Fitri Mewarnai rumput Jadi rumputnya Sampir dikasih warna hijau ya Nek ya Rumputnya dikasih warna hijau Ini rumputnya dikasih warna hijau Ini rumputnya dikasih warna hijau Ini Nanti Rumah Sama Pegunungan Sama anak-anak Diwarnai sendiri Di rumah ya Sayang ya Diwarnai Sesuai dengan Warna yang Anak-anak suka Bu Fitri Aku kepingin Bunganya Tak kasih warna merah Boleh Ini kan ada bunganya Bunganya dikasih warna merah Boleh Aku kepingin buanganya Tak kasih warna oran Juga boleh Nanti warnanya Sesuai dengan Warna Anak-anak Yang penting Hasilnya Menjadi rumah Yang sangat indah Yang sangat bagus Itu ya sayang ya Ini tugas yang Kedua Diwarnai sendiri Di rumah Setelah diwarnai Buah kus Tugas anak-anak Selanjutnya apa Menulis Kalimat Di bawah Di bawah sini Kalimatnya ditulis Seperti contoh Di atas Halaman Rumahku Nanti kalimatnya ditulis Seperti contoh Di atas Ya anak ya Ini tugas yang kedua Muarnai rumah Halaman rumah Wati Serta menulis Kalimat di bawah Anak-anak Tadi sudah Sampaikan Salam Fitri Materi yang pertama Yaitu Mazel Mencari Jejak Anak-anak Siapa Ambil Sekolah Renang Dan materi yang kedua Yaitu Mewarnai rumahnya Wati Dan Wadahnya Setelah diwarnai Ditulis Kalimat Yang ada Di bawahnya Itu tugas yang kedua Tugas yang ketiga Apa Tugas yang ketiga Yaitu Membantu orang tua Menyapu halaman rumah Menyapu rumah Boleh Menyapu halaman rumah Boleh Tugas yang ketiga Ini Yang menyapu halaman rumah Atau menyapu rumah Nanti difoto saja Difoto Dikolase Dan dikumpulkan Di grup kelas Yang sayang Itu tugas yang ketiga Alhamdulillah Terima kasih Dan dikumpulkan Tugas yang ketiga Tugas yang ketiga Dan dikumpulkan Tugas yang ketiga Tugasnya hari ini Tugas yang ketiga Tugas yang ketiga Dan dikumpulkan Tugas yang ketiga Di lembar kerja Tugas yang pertama dan tugas yang kedua Nanti diputuhkan Dan dikirim ke lingkungan tugas Untuk tugas yang ketiga Yaitu anak-anak membantu orang tua Menyapu halaman rumah atau menyapu rumah Nanti dikolase Diputuhkan, dimasukkan, dikirim kelas Masing-masing Itu tugas saya pernah persiapan Keputu dikumpulkan Sebelum pukul 12 Anak-anak hebat, anak-anak pintar Pasti bisa Anak-anak ayo semangat belajar dari rumah Pasti bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Anak-anak untuk materi hari ini Sudah selesai di sentra persiapan Semoga ilmu Yang didapat anak-anak hari ini Manfaat, barokah Fitini wa dunia wal akhirah Anak-anak Agar ilmunya manfaat Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca surat Al-Asr ya sayangnya Kita tundukkan kepala sebentar Kita membaca surat Al-Asr sama-sama A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr innal insana lafi khusr Illa alladzina amanu Wa amilu sholihati Wa tawasau bilhaqi wa tawasau bilhaqi wa tawasau bissober Sadaqallahul adzim Alhamdulillahirrohbilalamin Kita lanjutkan dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim 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 Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillahirrohbilalamin Kita sudah berdoa Semoga anak-anak hari ini Mendapatkan ilmu yang baroka Dan kelak anak-anak Dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat Amin Yarobalamin Sampai jumpa dengan Bu Fitri Nanti di minggu berikutnya Di Sentra Persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh